Tepian Sungai Mahakam Samarinda yang berada di sekitar Gang Raudah kecamatan Samarinda kota mendadak ramai dikunjungi warga untuk melihat pencarian korban tenggelam Korban bernama Gusti 17 tahun tenggelam di perairan Sungai Mahakam pada selasa dini hari tadi Tim Sar Gabungan Kota Samarinda Kalimantan Timur hingga selasa siang masih melakukan pencarian dengan melakukan metode penyisiran sejauh 100 meter menggunakan perahu mesin Selain itu tim juga melakukan penyelaman di sekitaran lokasi namun tim penyelam mengalami kesulitan lantaran arus yang cukup deras dan jarak pandang yang minim Sampai saat ini korban belum juga ditemukan Untuk hari pertama pencarian satu orang tenggelam, nama Gusti, laki-laki umur 18 tahun Untuk hari ini kita upaya untuk penyisiran di permukaan Baru saja juga sorti pertama dari penyelam Basarnas melakukan penyelaman Untuk kedalaman, tadi kita melihat dari pressure gate-nya Itu sekitar 3 meter sampai 5 meter Karena kita menurunkan 2 penyelam, itu masih nihil Itu tadi sekitar 13 menit, 10 detik kita melakukan penyelaman Untuk arus sendiri, di kedalaman tersebut lumayan deras Jadi kita tetap menggunakan safety Jadi pas saat up penyelam, sengaja kita lepas dari tali dan tanyut Menurut keterangan keluarga korban Gusti yang saat itu sedang bersantai di tepian sungai Mahakam Tiba-tiba didatangi 2 orang yang tak dikenal Dan meminta rokok milik korban Namun tak berselang lama Teman korban bernama Jidan datang Keduanya tidak memiliki curiga kepada kedua pemuda yang tak dikenal tersebut Korban pun memberikan rokok miliknya Namun tiba-tiba kedua pemuda tersebut mendorong Gusti dan Jidan hingga terjatuh ke sungai Jidan pun selamat setelah ditolong warga Namun Gusti yang diduga tidak bisa berenang Tenggelam sampai saat ini Masih dalam pencarian tim Sargabungan Sekitar jam 1 malam itu adik saya sendirian disini Tapi disitu posisi sudah ada 2 orang terduga ini Tidak dikenal Sekitar setengah 2 Teman adik saya musul kesini Jadi total disini ada 4 orang Si 2 orang yang tidak dikenal ini Minta rokok ke adik saya Dikasih Setelah itu tidak ada motif perampasan atau apa Tiba-tiba didorong itu Saat ini kepolisian masih melakukan pencarian kepada kedua pelaku Yang mendorong korban hingga jatuh ke sungai Mahakam Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarindah, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!